Oke berjumpa lagi di video selanjutnya Di video kali ini saya akan mendemokan bagaimana membuat grafik ini di Microsoft Excel Jadi misalkan kita punya tugas gitu ya dari sekolah atau dari kampus misalkan Kita disuruh untuk menyertakan grafik dari sistem yang kita ukur misalkan ya Nah gak mungkin dong kita screenshot menggambar ini Terus kita berikan ke dosen atau guru Itu kan sangat gak mungkin ya Tentunya kita harus membuat sendiri di Microsoft Excel misalkan atau di MATLAB Nah kita akan coba membuatnya Disini saya sudah mensimulasikannya Jadi sudah saya simulasikannya Sinyalnya seperti ini Nah jadi untuk parameternya sendiri ada disini Kalau kalian ingin menambahkan parameter tinggal digeser saja ke bawah Seperti itu Nah untuk membuat grafik seperti ini Kita buat saja di Microsoft Excel ya Karena ini di Live View Yang memungkinkan Kalau kita tidak menginstall addons Addons Yang memungkinkan itu di Microsoft Excel Jadi kita coba di Microsoft Excel saja Jadi di grafik ini Di Apa Webform ya Webform chart Di sini klik kanan Kemudian pilih export Export data to Excel Nah kemudian Microsoft Excel akan terbuka ya Akan terbuka otomatis Nah disini ya Maka akan terbuka otomatis Nah Ada beberapa parameter Disini banyak Yang Apa Yang perlu kita Bawa ya Bisa yang ini saja Yang ini Kemudian yang ini Dan yang ini Segitu Kemudian kita klik insert Kemudian Kita pilih Dua dimension line Nah Gambarnya sudah terbentuk ya Nah jadi hampir sama gambarnya Nah terus bagaimana dengan waktunya ya Karena disini X nya itu Semarang ya Jadi Untuk mengubah X nya ini Kita Klik disini Kemudian kita pilih Select data Kemudian pada horizontal Disini Klik edit Kemudian kita Tarik Bagian time ini ya Time time Tarik sampai Ke bawah Sampai selesai Sampai selesai Klik ok Klik ok Nah Jadi waktunya sudah terpop Kemudian untuk Menambahkan Nama Bisa ya Kita klik disini Kita Klik dimana saja Klik Chart nya Disini ada Menu Add chart Elemen Kita pilih Axis title Kemudian Primary Untuk Horizontal Primary horizontal Untuk horizontal Vertical Untuk vertical Untuk horizontal Kita beri nama Waktu Kemudian untuk vertical nya Kita beri nama Amplit to do Nah seperti itu Dan untuk Mengambah Bagus Kita bisa hapus Kita bisa hapus Kita bisa hapus Untuk vertical Nah seperti itu Kita akan Langsung saja Lihat Apakah sama Nah jadi Gambarnya seperti ini Gambar pada Webview nya seperti ini Dan gambar pada Office nya seperti ini Jadi hampir mirip Nah seperti itu Oke untuk hari ini Saya rasa cukup sampai disini Kalau ada yang Ingin ditanyakan Boleh langsung Ditanyakan di kolom komentar Baik Terima kasih telah menonton Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya